NSHBA Season 292, Binatang Jiwa Kontraktual Mata iblis Yangfang meninggal karena kepalanya meledak, Yuan Xinghui meninggal karena ditabrak kabut darah, dan ahli formasi Tang Yao Chen meninggal dengan kepala terpenggal dari tubuhnya. Sama seperti itu, Long Chen telah membunuh tiga ahli yang kuat tanpa mengedipkan mata. Selain itu, ketiganya telah menjadi eksistensi terkenal di antara murid-murid Akademi Luar, tetapi mereka masih mati dalam satu gerakan, bahkan tidak mampu bertahan satu kalipun melawan Long Chen. Karena itu, para murid Prime Glory Alliance akhirnya menjadi takut. Dengan gerakannya yang seperti hantu, siapa yang bisa menghentikannya? Tiba-tiba, suara tepuk tangan terdengar, dan itu dari Cuku Wang. Dia tersenyum. Luar biasa, hanya seperti ini yang menarik. Hanya lawan seperti itu yang bisa membuat kompetisi ini lebih luar biasa. Long Chen, tahukah kamu? Saya menghabiskan semua uang ini dan menyanyiakan semua upaya ini hanya untuk memaksa semua kekuatan Anda. Lalu aku akan membunuhmu di depan jutaan orang. Anda, Long Chen, akan menjadi batu loncatan saya. Saya akan memberitahu Anda bahwa apakah itu latar belakang Anda, kekayaan Anda, atau kekuatan Anda, Anda tidak dapat dibandingkan dengan saya. Pertempuran ini akan menjadi jalan masukku yang mulia ke Akademi Dalam. Dan melalui pertempuran ini, saya akan mengumumkan kepada orang-orang di Akademi Dalam bahwa saya adalah raja dari Akademi Luar. Dan ketika saya pergi ke Akademi Dalam, saya juga akan menjadi raja Akademi Dalam. Orang-orang tercengang mengapa Cuku Wang masih begitu percaya diri setelah melihat kekuatan Long Chen. Apakah Cuku Wang benar-benar sangat kuat? Mereka kemudian melirik ke arah Chu Huai Ren, hanya untuk menemukan bahwa dia memiliki senyum tipis. Seolah-olah dia tidak khawatir sama sekali. Tidak perlu bagimu untuk melakukan apapun. Jangan lupa kesepakatan kita. Kepalanya bernilai 100 juta kristal abadi dan item spirit kelas tinggi. Li Cheng Bei dari Seoul Institute berbicara untuk pertama kalinya. Dia sangat kurus dan agak pucat, hampir terlihat mabuk. Suaranya tajam dan tipis. Tentu saja, keluarga Chu saya punya banyak uang. Hal utama adalah apakah Anda memiliki kemampuan untuk menangkap uang itu atau tidak, kata Chu Ku Wang acuh tak acuh. Long Chen, kepalamu adalah milikku. Li Cheng Bei tiba-tiba membentuk segel tangan, dan sosok raksasa muncul di depan semua orang. Itu adalah burung surgawi. Bulunya memancarkan cahaya surgawi, dan auranya mengguncang ruang tempat kompetisi diadakan. Surga, itu adalah binatang jiwa kontrak. Li Cheng Bei belum maju ke alam api surgawi. Bagaimana dia bisa membentuk kontrak dengan binatang jiwa? Petik 2 Saya mendengar bahwa binatang jiwa Li Cheng Bei adalah berkat keluarga Chu. Tapi tidak ada yang tahu bagaimana hal itu dilakukan. Binatang jiwa kontraktual akan tumbuh di sampingnya. Auranya tampaknya berada di alam api surgawi. Bagaimana mereka bisa melawan itu? Petik 2 Burung surgawi melebarkan sayapnya dan menebas salah satunya di Long Chen seperti pisau. Long Chen kemudian menghindar, menyebabkan sayap meninggalkan parit yang dalam di tanah. Kekuatan mengerikan itu membuat yang lain melompat. Kepala Long Chen adalah milikku. Tepat pada saat itu, siang keji yang berambut merah menyerang dengan tombak yang berapi-api. Api meledak keluar dari tubuhnya, dan rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di tombaknya sampai menjadi merah karena panas. Bahkan melalui formasi, orang merasa seperti mereka bisa merasakan panas yang mengerikan, karena mereka bisa melihat ruang berputar di sekelilingnya. Juga, lebih dari sepuluh ahli lainnya menyerang pada saat yang sama. Adapun Chu Kuang, dia hanya berdiri di sana dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, sepertinya tidak ada niat untuk ikut campur. Kami akan membantu saudara San. Zhong Ling dan para ahli lainnya akan bergegas ke depan. Ini tidak lebih dari sekelompok orang yang tidak berguna. Tidak perlu bagimu untuk melawan mereka, kata Long Chen sambil menghindari ke kiri dan ke kanan, menghindari serangan mereka. Tiba-tiba, dia mendaratkan pukulan di sayap burung dewa, dan ledakan itu membuat keduanya mundur. Dengan kematian di tangan, kamu masih berani menjadi begitu sombong. Siang keji mencibir dan memanfaatkan celah ini untuk menikam tombaknya tepat di tenggorokan Long Chen. Namun, sosok Long Chen melintas, dan tombak itu menembus lehernya. Meskipun panasnya mengerikan, itu tidak membahayakan Long Chen sedikitpun. Menyelinap melalui tombak, Long Chen kemudian mendaratkan tamparan kejam di wajah siang keji, membuatnya terbang. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa darah benar-benar menetes dari kepala siang keji. Long Chen jelas menamparnya, jadi masuk akal jika darah keluar dari wajah siang keji tapi bukan bagian atas kepalanya, kan? Namun, ketika mereka melihat rambut merah di tangan Long Chen, mereka menyadari bahwa Long Chen tidak hanya menamparnya, tetapi dia juga merobek sebagian kulit kepalanya. Hanya saja Long Chen sangat cepat sehingga kebanyakan orang tidak dapat melihat gerakannya dengan jelas. Hanya beberapa ahli yang melihat tindakannya. Aku akan mengembalikan ini padamu. Jika Anda menempelkannya kembali dengan cepat, mungkin itu akan terkunci kembali, kata Long Chen, melemparkan apa yang ada di tangannya kembali ke siang keji. Melihat ini, siang keji merauh marah dan menghancurkan bagian kulit kepalanya itu dengan tombaknya. Matanya merah. Setelah itu, Rune berwarna darah muncul di sekujur tubuhnya, dan blutkinya menyala, menyebabkan auranya melambung ke tingkat yang baru. Dia jelas marah. Tidak menahan apapun, dia ingin membunuh Long Chen dalam satu pukulan sebagai pembalasan atas penghinaan ini. Tombak naga api menghancurkan bumi. Pada saat ini, tanda berbentuk naga muncul di tombak siang keji, dan panas yang mengamuk menyulut udara. Bermain api, bos musan adalah leluhur sebenarnya di departemen itu. Petik 2 Long Chen kemudian mencibir dan membanting telapak tangannya ke depan, memanifestasikan tanda api di tangannya. Ledakan Begitu telapak tangannya bertemu dengan tombak, tombak itu kehilangan keseimbangan dan akhirnya menusuk seorang ahli yang menyelinap menyerang Long Chen dari belakang. Pakar itu tidak punya waktu untuk menghindar atau berteriak dan langsung berubah menjadi awan asap hitam. Pertukaran ini membuat orang merinding. Kekuatan tombak itu benar-benar hebat. Dikelilingi oleh lebih dari 10 ahli yang kuat, Long Chen tampak dalam bahaya. Tapi setiap kali hal-hal tampaknya berubah menjadi masam baginya, dia akan lolos dari serangan mereka. Tak satupun dari serangan gila mereka mampu menyentuhnya. Waktu sebatang dupa kemudian berlalu, tetapi tidak ada yang memperhatikan, bukan yang berkelahi atau yang menonton. Pada awalnya, gerakan Long Chen benar-benar tampak sedikit berkarat. Tapi saat dia bertarung, gerakannya semakin halus. Seolah-olah dia secara bertahap beradaptasi dengan pertempuran ini. Tiba-tiba, Long Chen meraih tombak siang keji, dan cahaya tajam muncul di matanya. Seolah ada sebilah pedang yang keluar dari sarungnya. Pemanasan berakhir di sini. Kamu bisa mati. Long Chen tiba-tiba mendorong tombak kembali ke siang keji. Kekuatan yang menghancurkan bumi melewati tombaknya sebelum menusuk tubuhnya sendiri. Bab 2912 Long Chen meletus. Meskipun siang keji terbungkus api dan tombaknya sangat kuat, Long Chen dengan santai menusukkan tombak itu ke tubuh siang keji. Akibatnya, api di sekitar tubuhnya menghilang dalam sekejap, memperlihatkan tubuhnya yang telanjang. Semua orang dengan jelas melihat tombak menembus dadanya. Saat berikutnya, siang keji menunduk tak percaya. Tepat sebelum ini, dia telah memaksa Long Chen untuk berulang kali menghindar, jelas memiliki keuntungan. Tapi sekarang dia dikalahkan dalam satu gerakan. Oleh karena itu, ketakutan memenuhi wajahnya. Aku akui. Tepat ketika dia akan mengakui kekalahan, tombak itu bergetar, dan dia meledak sebelum dia bisa mengucapkan kata terakhir. Dalam formasi, selama Anda mengucapkan kata-kata, saya mengaku kalah, Anda akan dikirim keluar. Aturan ini telah dimodifikasi selama bertahun-tahun, karena beberapa orang telah mengambil keuntungan darinya, menipu lawan untuk mengucapkan kata-kata yang menyertakan frasa ini, mengakibatkan mereka dipindahkan dan kehilangan apa yang seharusnya menjadi kemenangan pasti bagi mereka. Untuk menambal kekurangan ini, kamu hanya akan dikirim keluar jika kamu mengatakan, aku mengaku kalah tanpa apa-apa sebelum atau sesudahnya. Siang Keji ingin mengakui kekalahan, tetapi apakah Long Chen akan memberinya kesempatan itu? Jika Long Chen tidak membunuh mereka semua, bagaimana dia bisa menghadapi murid-murid yang telah mati itu? Setelah membunuh Siang Keji, Long Chen tidak menunggu yang lain pulih dari keterkejutan mereka. Dia menyapu tombaknya, tanda berbentuk naga kemudian menyala, dan tangisan naga terdengar samar. Ledakan. Para ahli di sekitar Long Chen langsung dilahap oleh api. Gufei dari Immortal Institute baru saja memulihkan beberapa energi dan menyerang kembali, tetapi dia berhenti di jalurnya ketika dia melihat Long Chen membunuh Siang Keji. Namun, sebelum dia bisa berlari, nyala api menyapunya. Ah! Gufei dan yang lainnya berteriak, mencoba melarikan diri, tetapi mereka hanya bisa melihat api. Di sisi lain, para penonton melihat beberapa sosok buram bergerak menuju tepi luar formasi sebelum perlahan memudar. Pemandangan itu mengejutkan para ahli di luar. Tampaknya tombak ini memiliki kekuatan yang lebih besar di tangan Long Chen. Api surgawi, api roh merah. Beberapa pembudidaya api berteriak kaget ketika mereka mengenali api yang digunakan Long Chen. Long Chen sebenarnya mampu mengendalikan api surgawi. Selain itu, tampaknya tidak terbatas pada kekuatan benih api surgawi. Selama waktu ini, Huo Long terus-menerus menyerap kekuatan biji pendamping, sehingga kekuatannya sekarang melonjak ke tingkat yang menakutkan. Li Chengbei terkejut. Selain dia, semua orang yang menyerang Long Chen terbunuh, jadi dia segera memerintahkan burung surgawinya untuk melarikan diri. Burung surgawi kemudian melebarkan sayapnya dan langsung muncul ratusan meter jauhnya. Sama seperti Li Chengbei berpikir bahwa dia telah lolos dari bencana ini, tombak api melesat seperti meteor, menembus burung surgawi dan Li Chengbei yang berada di punggungnya. Kekuatan tombak yang sangat besar itu menghancurkan Solbis dan Li Chengbei. Segera setelah itu, tombak itu benar-benar berputar di udara dan terbang kembali ke tangan Long Chen seolah-olah dia adalah pemiliknya. Pada saat ini, Mu Qingyun dan yang lainnya terkejut dan senang melihat betapa kuatnya Long Chen. Dia praktis tak tertandingi. Dia telah membunuh lebih dari 10 ahli utama Prime Glory Alliance dalam sekejap. Melihat ini, murid-murid lain dari aliansi kemuliaan utama ketakutan dengan kekuatan Long Chen. Mereka belum pernah melihat musuh yang begitu menakutkan. Long Chen kemudian mengarahkan tombaknya ke Chu Kuang. Dengan menggunakan sekelompok semut untuk menguji kekuatanku, apakah kamu meremehkanku? Semut. Para murid di luar meraung di dalam. Jika orang-orang ini semut, lalu apa mereka? Harus diketahui bahwa Gu Fei, Li Chengbei, Siang Keji, Mata Iblis Yang Fang, Yuan Xinghui, dan yang lainnya adalah eksistensi yang hanya bisa dilihat oleh murid akademi luar lainnya. Bahkan, mereka merasa bisa menghabiskan seumur hidup tanpa memenuhi syarat untuk berdiri di samping para ahli yang sudah mati ini. Namun, sosok luar biasa seperti itu disebut semut oleh Long Chen. Bagaimana sisa dari mereka seharusnya hidup sekarang? Chu Kuang mengangguk pada Long Chen. Tidak buruk. Tampaknya Anda telah berkembang sekali lagi setelah pertemuan terakhir kami. Anda pasti sangat percaya diri, bukan? Tapi saya selalu suka mengalahkan orang yang sangat percaya diri. Chu Kuang meraih pakaiannya dan tiba-tiba merobeknya. Di bawah jubah muridnya, dia memperlihatkan pelindung tubuh yang ketat. Pelindung tubuh ini sepertinya terbuat dari sutra emas dan benang perak. Setiap utas ditutupi dengan Rune. Menulis Rune membutuhkan media yang kuat, atau itu tidak akan mampu menahan kekuatan Rune. Untuk setiap utas untuk dapat memiliki begitu banyak Rune yang tertulis di atasnya menandakan bahwa bahan itu sangat berharga. Armor seluruh tubuh terbuat dari ribuan benang. Maka nilai pelindung tubuh ini harus cukup untuk mencekik orang lain. Meskipun mereka tidak tahu tingkat harta karun itu, semua orang tahu itu pasti tak ternilai harganya. Ini benar-benar memiliki terlalu banyak uang, mengutuk Luo Ning. Meskipun kekayaan keluarga Luo tidak kalah dengan keluarga Chu, bahkan ahli top keluarga tidak dapat menempati begitu banyak sumber daya keluarga sendirian. Namun, Chu kuang berbeda. Dikabarkan bahwa dia berasal dari garis keturunan utama, dan lebih tepatnya, garis keturunan kepala keluarga. Oleh karena itu, dengan bakatnya yang luar biasa, dia telah dipilih untuk menjadi kepala keluarga masa depan dan dibesarkan dengan kekuatan penuh dari keluarga Chu. Itulah mengapa kekuatan finansialnya tidak terbayangkan. Meskipun begitu banyak orang telah meninggal, Chu kuang masih bertindak seolah-olah kemenangan ada dalam genggamannya. Dia menepuk armornya. Apakah kamu lihat, ini adalah armor pengumpulan roh lima elemen. Itu secara otomatis menyerap energi dari lima elemen di sekitarnya untukku, memberiku aliran kekuatan yang tak ada habisnya. Selanjutnya, baju besi ini secara khusus dibuat untuk garis keturunan utama keluarga Chu, sehingga juga memurnikan dan memperkuat garis keturunan saya. Biarkan saya memberitahu Anda beberapa berita buruk. Dengan armor pengumpul roh lima elemen ini, bahkan tanpa maju ke alam api surgawi, saya sudah bisa menggunakan kekuatan alam api surgawi. Saya dapat dengan mudah melepaskan kemampuan surgawi saya. Petik 2. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda beberapa berita buruk. Anda tidak akan bisa melihat matahari besok karena Anda telah berhasil membuat saya marah. Hari ini, saya mungkin harus melepaskan kekuatan penuh saya. Biarkan saya memberitahu Anda, setiap kali saya menggunakan kekuatan penuh saya, bahkan saya menjadi takut. Petik 2. Hahaha. Chu kaum tertawa meremehkan. Lelucon yang sangat besar. Anda masih membual sekarang. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan itu, maka kembali ke Gua Lava, ketika kamu, Luo Bing, dan Luo Ning mengepungku, bukankah kamu akan melepaskan kekuatanmu untuk membunuhku? Mengapa Anda menyerahkan satu-satunya kesempatan Anda untuk membunuh saya? Mendengar ini, semua orang terkejut. Jika mereka bertiga benar-benar mengepung Chu Kuang dan dia masih lolos tanpa cedera, maka Long Chen sendiri tidak mungkin bisa mengalahkannya, kan? Long Chen tersenyum. Kamu pasti sangat penasaran tentang itu. Mengapa saya hanya menghindar ketika Anda mengaktifkan garis keturunan leluhur Anda terakhir kali? Baiklah, saya akan menceritakan rahasia ini kepada semua orang. Itu karena ini. Bab 2913 setiap utas tak ternilai harganya. Long Chen menepuk dadanya sendiri. Ketika dia melihat jubahnya, kehangatan yang langka muncul di wajahnya. Terakhir kali, saya tidak melawan Anda secara langsung karena saya khawatir akan merusak jubah saya. Pakaian ini memiliki terlalu banyak arti bagiku. Petik 2 Hahaha, ini pasti alasan paling tak tahu malu, paling menggelikan yang pernah ku dengar, ejek Chu Kuang. Tidak apa-apa, Anda bisa tertawa jika Anda mau. Banyak orang bertanya kepada saya mengapa saya selalu memakai pakaian usang ini, kata Long Chen. Semua orang kemudian menatapnya. Pakaiannya benar-benar usang dengan banyak tambalan. Benang yang masuk ke tambalan itu jelas kasar. Itu dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki keterampilan menjahit, dan kemungkinan besar Long Chen sendiri. Mu Qingyun dan yang lainnya telah bertanya kepada Long Chen tentang jubah hitamnya berkali-kali, tetapi dia tidak pernah menjawabnya. Sekarang dia menyebutkannya, telinga Mu Qingyun dan yang lainnya menjadi bersemangat. Bahkan orang-orang di luar, termasuk Hakim Kepala, penasaran. Harus diketahui bahwa Long Chen selalu melarat. Namun, dia rela melepaskan posisinya sebagai instruktur hanya karena jubah hitam ini. Long Chen menggosok jubah hitamnya, berkata, pakaian ini dibuat oleh orang yang saya cintai tepat sebelum pertempuran terakhir di dunia saya. Setiap utas berisi perasaan mereka, setiap inci berisi harapan yang tak ada habisnya. Pakaian ini tak tergantikan bagiku. Memakainya, saya tidak merasa sendirian atau takut. Sebelum saya menemukan orang yang saya cintai lagi, saya akan tetap memakai pakaian ini. Setiap utas tak ternilai harganya. Suara Long Chen berat, dan suaranya mengandung kesedihan dan kerinduan. Semua orang bisa dengan jelas merasakan rasa sakitnya. Aku tidak menyangka orang ini memiliki sisi sentimental seperti itu. Lu Woning terkejut. Dia tidak menyangka Long Chen memiliki kegilaan seperti itu. Dia sebenarnya begitu terikat pada satu set pakaian. Oleh karena itu, beberapa wanita yang menonton terpengaruh oleh emosinya. Dengan harga dirinya, dia pasti akan meremehkan kebohongan seperti itu, jadi mereka mau percaya setiap kata. Long Chen melanjutkan, Terakhir kali, Kifana saya belum sepenuhnya mundur, dan tanpa Kispiritual abadi, saya tidak dapat membentuk lapisan pelindung di sekitar pakaian saya. Berkelahi dengan Anda mungkin telah merusak mereka. Di mata saya, hidup Anda tidak layak, jadi tidak sepadan dengan risikonya. Sekarang apakah kamu mengerti? Omong kosong apa, bahkan jika Anda ingin mengarang cerita, Anda harus tahu batas Anda. Hidupku tidak layak untuk beberapa pakaian. Apakah Anda menganggap saya bodoh? Ejek Chu Kuang. Dia jelas marah dengan kata-kata menghina ini. Long Chen menatapnya dengan acuh tak acuh. Apakah kamu pikir kamu tidak bodoh? Jika Anda tidak bodoh, Anda tidak akan menjadi musuh dengan saya. Jika Anda tidak bodoh, Anda tidak akan membuang-buang waktu berbicara dengan saya. Anda berpikir bahwa Anda mengulur waktu bagi orang-orang di dalam untuk menyalakan dua lampu terakhir dan mengambil bendera kemenangan. Jika Anda tidak bodoh, Anda akan melihat bahwa Aora Mu King Yun perlahan pulih. Dia telah mencapai 70 persen. Apakah pemulihannya cukup untuk mempengaruhi seluruh medan perang sekarang? Chu Kuang terkejut. Baru sekarang dia menyadari bahwa Mu King Yun bersembunyi di belakang, dengan cepat pulih. Li Kei yang setengah mati menghalangi pandangannya, menarik perhatian mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang memperhatikan bahwa Mu King Yun pulih. Tidak satupun dari banyak mata yang menyaksikan medan perang telah memperhatikan gerakan kecil Mu King Yun. Mereka semua berasumsi bahwa dengan luka-lukanya, dia tidak bisa lagi bergabung kembali dalam pertempuran. Oleh karena itu, perhatian semua orang tertuju pada Long Chen. Hanya melalui pengingat Long Chen mereka menyadari bahwa sementara Chu Kuang licik, Long Chen juga licik. Membunuh mereka, ekspresi Chu Kuang akhirnya berubah dan dia berteriak. Akibatnya, murid-murid yang tersisa segera menyerbu keluar. Selama mereka tidak menghadapi Long Chen, mereka tidak merasa takut. King Yun, bunuh mereka semua dan pergi ke altar. Serahkan Chu Kuang padaku. Saya mempercayakan bendera itu kepada Anda, kata Long Chen. Saudara San, jangan khawatir. Mu King Yun telah memulihkan 70% kekuatannya dengan bantuan pil obat Long Chen, jadi dia penuh percaya diri. Sebagai seorang pembudidaya pedang, tubuh fisiknya yang lemah adalah kelemahan yang fatal, tetapi memiliki satu manfaat. Pemulihannya juga cepat. Mu King Yun kemudian memimpin murid-murid Unveterate Alliance ke depan. Dalam bentrokan pertama, lebih dari 10 senjata musuh mereka patah. Cahaya pedang Mu King Yun bahkan lebih tajam dari sebelumnya. Dengan Mu King Yun di depan, murid-murid aliansi tak terkekang meledak di tengah-tengah mereka. Setelah Gu Fei, Si Yang Keji, Tang Yao Chen, Li Chengbei, Yang Fang, dan yang lainnya dibunuh oleh Long Chen, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan mereka. Meskipun Mu King Yun hanya memiliki 70% dari kekuatan penuhnya, tidak ada seorang pun dari Prima Glory Alliance yang bisa menghentikannya. Setelah melihat ini, ekspresi Chu Ku Wang berubah. Dia telah merencanakan dan merencanakan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pemulihan Mu King Yun akan begitu cepat. Sekarang, Prima Glory Alliance berada dalam bahaya. Dia tiba-tiba menginjak tanah, memilih untuk membunuh Mu King Yun terlebih dahulu. Bahkan jika dia tidak membunuhnya, memberinya luka berat sudah cukup. Namun, saat dia bergerak, sebuah tangan datang dari sudut yang aneh dan memukul wajahnya. Long Chen tampaknya mengharapkan cara berpikir Chu Ku Wang. Saat tatapan Chu Ku Wang berubah, Long Chen bergerak, tiba di depannya. Dia dengan sempurna memprediksi gerakan Chu Ku Wang. Beberapa ahli senior di luar terkejut. Long Chen tidak hanya melihat melalui niat Chu Ku Wang, tetapi dia juga secara akurat menilai jalan Chu Ku Wang dan meluncurkan serangannya bahkan sebelum Chu Ku Wang bergerak. Sekarang seolah-olah Chu Ku Wang baru saja melompat ke telapak tangan Long Chen yang bergerak. Hal seperti itu hanya mungkin bagi seorang ahli yang kuat mempermainkan seseorang yang jauh lebih lemah. Untuk itu diperlukan keterampilan pengamatan yang tajam, pengalaman, dan perhitungan yang akurat, serta banyak faktor lainnya. Tapi Long Chen telah melakukannya pada Chu Ku Wang. Akibatnya, Chu Ku Wang dikirim terbang bahkan sebelum dia mengerti apa yang terjadi. Saat terbungkus beberapa lampu, Chu Ku Wang menabrak gunung raksasa bermil-mil jauhnya. Dia seperti bola meriam, menabrak gunung. Bagian atas gunung kemudian runtuh, membuat batu-batu besar beterbangan. Sial, kekuatan macam apa ini? Para penonton tercengang, sebuah tamparan di wajah dapat mengirim seseorang beberapa mil jauhnya. Apakah itu sesuatu yang mampu dilakukan oleh murid Transcendensi Fana? Jika bukan karena armor pengumpulan roh lima elemen Chu Ku Wang, satu tamparan itu mungkin telah membunuhnya. Kekuatan ini benar-benar menakjubkan, Gumam Heaven Master Yun Yang. Cahaya lima warna di sekitar Chu Ku Wang adalah perlindungan otomatis dari armor pengumpulan roh lima elemen. Oleh karena itu, selain bekas luka yang sangat jelas di wajahnya, Chu Ku Wang tidak terluka. Namun, tamparan itu membuatnya pusing, dan dia tidak dapat membedakan utara dari selatan, timur dari barat. Saat dia mendapatkan kembali orientasinya, tombak api menembus udara ke arahnya. Bab 2914 Aura Yang Mengguncang Surga Tombak itu terbang di udara tanpa suara. Itu sangat cepat, sangat cepat sehingga Chu Ku Wang bahkan tidak merasakannya sebelum dia terkena. Ledakan Chu Ku Wang dikirim terbang sekali lagi, memantul beberapa mil lagi dan meninggalkan lubang besar di tanah. Dan tiba-tiba, sesosok muncul dan menangkap tombak. Itu adalah Long Chen. Dia telah menyusul dan sekarang mengejar Chu Ku Wang. Dia jelas berniat memaksa Chu Ku Wang menjauh dari altar. Dia ingin melawannya. Chu Ku Wang akhirnya menstabilkan dirinya, tetapi tidak sebelum dia batuk seteguk darah. Meskipun dia memiliki armor pengumpul roh lima elemen yang melindunginya, isi perutnya masih terguncang. Pada saat yang sama ketika orang-orang kagum dengan serangan Long Chen, mereka juga kagum dengan armor pengumpulan roh lima elemen. Kekuatan pertahanannya benar-benar hebat. Kedua serangan Long Chen itu sangat kuat. Tapi armor pengumpulan roh lima elemen Chu Ku Wang masih bisa memblokir keduanya. Auranya tidak berubah. Meskipun dia batuk darah, luka kecil itu bukan apa-apa baginya. Pada saat ini, Long Chen mencapai Chu Ku Wang lagi dan menikam tombaknya sekali lagi. Tiba-tiba, pedang berwarna darah muncul di tangan Chu Ku Wang, dan dia mengayunkannya ke tombak Long Chen. Tetapi tepat pada saat ini, Long Chen melepaskan tombaknya, yang langsung menghilang ketika diserang oleh kekuatan yang luar biasa. Perasaan karena semua kekuatannya dihabiskan untuk memukul tombak tanpa kekuatan di dalamnya membuat Chu Ku Wang pergi. Itu seperti dia telah menyerang udara, dan tubuhnya terhuyung-huyung karena kekuatannya sendiri. Setelah itu, Long Chen berputar di udara dan menamparnya sekali lagi, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Orang-orang bahkan melihat beberapa riak samar di udara ketika tangan Long Chen mengenai wajah Chu Ku Wang. Mereka kemudian melihat wajah Chu Ku Wang berubah bentuk, dan dia menembak seperti bola meriam lagi, terbang lebih jauh kali ini. Setelah tiga pukulan, dia telah dipaksa mundur puluhan mil. Itu mengejutkan sekaligus lucu. Kakak perempuan, apa yang Long Chen lakukan? Dia jelas bisa menyebabkan cedera nyata pada Chu Ku Wang. Kenapa dia hanya menamparnya? Tanya Luoning. Meskipun dia merasa tamparan Long Chen sangat memuaskan, hal seperti itu tidak akan bisa melumpuhkan Chu Ku Wang. Lebih jauh lagi, sepertinya dia melakukan ini hanya untuk menjauhkan Chu Ku Wang dari altar. Dalam pandangannya, ini tidak bisa dimengerti. Luo Bing menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak bisa mengatakannya. Mungkin dia sangat membenci Chu Ku Wang sehingga dia ingin mempermalukannya. Tapi apakah dia tidak khawatir tentang Mu King Yun dan yang lainnya? Luoning mau tidak mau melihat ke arah altar. Meskipun Mu King Yun sangat kuat, dia tidak memiliki banyak kekuatan fisik sebagai pembudidaya pedang, jadi dia tidak bisa bertarung lama. Selanjutnya, memecahkan penghalang akan membutuhkan lebih banyak energi. Jika pihak lain menghentikannya dan membuatnya kelelahan, Long Chen dan yang lainnya masih akan kalah. Mungkin Long Chen percaya padamu King Yun. Yah, kita seharusnya tidak menebak secara acak. Kami tidak tahu apa yang dipikirkan Long Chen. Karena toh kita tidak bisa membantunya, pilih saja untuk percaya padanya, kata Luo Bing. Long Chen adalah keberadaan yang tidak bisa dipahami. Mereka mungkin juga hanya menonton. Saat Long Chen memaksa Chu Kuang menjauh dari altar, Mu King Yun dan murid-murid lain dari aliansi tak terkekang menginjak-injak murid aliansi perdana kemuliaan. Yang terakhir adalah ahli pilihan dari keluarga Chu. Sebenarnya, kekuatan mereka lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari murid-murid aliansi tak terkekang. Namun, di hadapan orang-orang gila yang tak kenal takut dan sembrono ini, mereka ketakutan. Bagaimana ini kompetisi? Ini adalah pembalasan abadi, dan mereka seperti hantu. Melihat orang-orang di sekitar mereka ditebang satu per satu, murid-murid aliansi perdana kemuliaan terlalu takut untuk bertarung dengan benar. Salah satu dari mereka dipotong lengannya dan segera berteriak, saya mengaku kalah. Dia kemudian berubah menjadi cahaya putih dan diangkut keluar. Dia aman tetapi telah kehilangan haknya untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi. Tunggu, selama kita bisa bertahan, kita akan menang. Mu King Yun hampir kehabisan tenaga, teriak salah satu pemimpin minor dari Prime Glory Alliance. Dia sebenarnya lebih kuat dari kebanyakan dari mereka, tapi dia tidak berani menghadapi Mu King Yun secara langsung. Oleh karena itu, dia menjauh darinya, menunggunya kehabisan energi. Namun, itu berarti tidak ada yang bisa menghentikan Mu King Yun. Dengan setiap tebasan pedangnya, seorang murid terbunuh. Murid-murid itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengakui kekalahan. Aku mengaku kalah. Aku mengaku kalah. Murid-murid yang ketakutan dari Prime Glory Alliance tidak memiliki semangat untuk terus berjuang. Ketika Mu King Yun mendekat, mereka melarikan diri. Mereka lebih suka tidak mendapatkan imbalan apapun dan mempertahankan hidup mereka. Tidak perlu mengaku kalah. Mundur kembali ke penghalang, teriak pemimpin itu. Mereka tidak bisa terus bertarung seperti ini. Jika mereka melakukannya, sebelum Mu King Yun kelelahan, mereka semua akan pergi. Mengikuti perintah barunya, murid-murid aliansi Perdana Glory yang tersisa mundur kembali ke penghalang dan akhirnya memiliki kesempatan untuk bernapas. Mu King Yun dan yang lainnya harus menembus penghalang untuk masuk. Semuanya, fokuslah untuk menyalakan lampu. Kita akan merebut bendera itu sebelum mereka bisa menghancurkan penghalang. Teriak pemimpin itu. Dia melihat bahwa semua orang ketakutan dan tidak lagi tega untuk terus berjuang. Jika dia memerintahkan mereka keluar untuk mengganggu Mu King Yun dan yang lainnya, kecil kemungkinan mereka akan mendengarkan. Sebenarnya, mengabaikan yang lain, bahkan dia sendiri tidak berani melakukannya. Oleh karena itu, mereka semua berkumpul di inti altar dan mencurahkan energi mereka. Dua lampu terakhir memiliki strip merah di bagian bawah untuk menunjukkan berapa banyak energi yang mereka miliki. Setelah maksimal, bendera akan keluar dari altar, dan pihak manapun yang meraihnya lebih dulu akan menang. Dengan murid Prima Glory Alliance berjongkok di dalam penghalang, Mu King Yun menyerang penghalang. Tapi itu sangat sulit, jadi dia tidak bisa memecahkannya dalam sekejap. Menonton saat bila kemajuan pada lampu dengan cepat maju, sepertinya itu akan selesai dalam waktu yang sama. Melihat ini, Mu King Yun menjadi cemas. Bendera itu berada di dalam penghalang. Jika mereka tidak memecahkan penghalang, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya dan masih akan kalah. Semuanya serang, teriak Mu King Yun. Sebenarnya, tidak perlu untuk pesanannya. Semua orang sudah menyerang penghalang dengan sekuat tenaga. Saat Mu King Yun menyerang penghalang, dia juga melihat ke sisi Long Chen, merasa khawatir tentang dia. Ledakan Tepat pada saat ini, sebuah ledakan mengguncang medan perang, dan aura besar membubung ke langit. Kekuatan besar ini mengubah warna angin dan awan. Bab 2915 Aku akan menjadi tukang daging hari ini. Cuku Wang telah mengaktifkan kemampuan surgawi garis keturunannya. Luo Bing menyaksikan pertempuran itu berlangsung dengan serius. Kidarah Cuku Wang meletus, dan segala sesuatu dalam jarak 300 meter darinya dibanjiri dengan tanda garis keturunannya. Terakhir kali, dia telah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya di Gua Lava. Tapi kali ini, auranya 10 kali lebih besar. Luo Bing menduga bahwa itu sebagian karena Cuku Wang menahan terakhir kali, sementara alasan lainnya adalah karena armor pengumpulan roh 5 elemen, yang merupakan item roh garis keturunan khusus. Itu terhubung dengan kekuatan garis keturunannya, dan resonansi di antara mereka menyebabkan fenomena seperti itu. Cuku Wang saat ini begitu kuat sehingga bahkan murid Divine Flame pun merasa tercekik. Aura ini datang melalui formasi, tetapi masih sangat menakutkan. Long Chen, tidakkah kamu ingin melihat kekuatanku yang sebenarnya? Lalu aku akan menunjukkannya padamu hari ini. Suara Cuku Wang meneteskan darah dengan niat membunuh. Jelas, dia benar-benar marah dengan serangan Long Chen sebelumnya. Coba dan terima pedangku. Cuku Wang meraung, rambutnya terbang ke belakang. Pada saat ini, pedangnya dan armor pengumpul roh 5 elemen menyala dengan rune. Banjir cahaya kemudian mengalir ke pedangnya, dan gambar pedang raksasa merobek ke arah Long Chen. Ledakan. Kemana pun gambar pedang itu pergi, tanahnya terkoyak. Lokasi tempat Long Chen berada sekarang adalah parit raksasa tempat debu dan puing-puing mengepul ke segala arah. Para ahli yang menonton tercengang oleh serangan ini. Luo Bing menutup mulutnya, dipenuhi rasa tidak percaya. Keluarga Luo dan Cu adalah musuh lama, jadi dia sangat akrab dengan teknik keluarga Cu. Namun, dia tidak menyangka Cuku Wang begitu kuat. Awalnya, dengan garis keturunannya diaktifkan, dia berpikir bahwa dia bisa menandingi Cuku Wang. Paling tidak, dia harus memiliki kemampuan untuk melawannya tanpa langsung dihancurkan. Namun, serangan ini benar-benar menakutkan. Apalagi dia, bahkan kakak perempuannya Luo Bing tidak bisa menerima pukulan seperti itu. Di mana Long Chen? Di dalam debu yang mengepul, tidak ada yang bisa melihat sosok Long Chen. Apakah dia dibunuh? Dia bahkan tidak bisa menghindar. Langkah yang menakutkan seperti itu mungkin mengandung kekuatan penguncian. Tidak mudah untuk menghindar. Mereka tidak dapat menemukan Long Chen bahkan setelah beberapa saat mencari, jadi beberapa orang mulai menghela nafas. Di sisi lain, Cu Huai Ren dan hakim lainnya tersenyum menghina. Seolah-olah semuanya sesuai dengan harapan mereka. Namun, senyum itu dengan cepat menghilang. Ketika debu meredah, mereka melihat sosok perlahan muncul. Apa? Ketika garis pandang mereka hilang, mereka akhirnya melihat sosok hitam dengan tombak di bahunya. Pakaian dan rambutnya perlahan berkibar tertiup angin sepoi-sepoi. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah cincin cahaya setinggi 300 meter di belakang Long Chen. Mereka bisa melihat energi surga dan bumi menyatu ke dalam cincin itu. Itu adalah cincin surgawi tujuh warna, tetapi warnanya tidak jelas dan bergerak di dalam cincin. Beberapa warna akan melayang untuk sementara waktu dan kemudian memudar kembali. Pada saat ini, ruang di sekitar Long Chen berputar dan berfluktuasi. Teknik kultivasi macam apa itu? Ini adalah teknik tujuh yang tertinggi. Itu adalah teknik sempurna dari tujuh sekte tertinggi di era kuno. Ini adalah teknik kultivasi yang sangat kuat, tetapi warisannya terputus bertahun-tahun yang lalu. Bahkan akademi kami hanya memiliki sebagian kecil dari teknik lengkap, terlebih lagi, bagian terpenting dari cara mentransfer dan mengubah energi logam, kayu, air, api, tanah, angin, dan petir telah hilang. Tidak ada yang bisa berlatih di dalamnya. Bagaimana Long Chen bisa memiliki teknik seperti itu? Petik 2. Bahkan Heaven Master Yun yang terkejut. Dia akrab dengan teknik dan keterampilan kultivasi Institut Dewa. Karena dia telah membaca sekilas semua teks di setiap area, dia mengenali teknik ini. Apakah Long Chen menggunakan kecerdasan dan imajinasinya sendiri untuk menggantikan bagian yang hilang? Tanya salah satu instruktur tingkat bumi di Institut Dewa. Dia telah melihat teknik ini dalam gulungan yang rusak beberapa dekade yang lalu. Dia merasa itu sangat mendalam, tetapi bagian penting itu hilang, jadi itu tidak bisa dikultivasikan. Selain itu, dia sebenarnya telah menghabiskan beberapa tahun untuk meneliti dan mengujinya tetapi gagal memperbaiki bagian yang hilang. Mengabaikan waktu yang terbuang, dia hampir menjadi bingung. Pada saat terakhir itu, dia sangat ketakutan sehingga dia langsung menyerah pada teknik ini. Sekarang melihat Long Chen memanggil cincin surgawi tujuh warna, dia memikirkan usahanya sendiri. Surga Guru Yun yang menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, teknik tujuh yang tertinggi itu terlalu dalam, dan itu berasal dari zaman kuno. Gaya kultivasi berbeda dari era saat ini. Hanya seorang Grandmaster yang memolah teknik kultivasi kuno yang bisa memperbaiki teknik seperti itu. Dengan usia Long Chen, tidak peduli seberapa cerdas dia, itu tidak mungkin. Dia mungkin sudah memiliki teknik tujuh tertinggi yang lengkap sebelum ini. Meskipun bentuk lengkapnya telah hilang di dunia abadi, mungkin salinan lengkapnya masih ada di berbagai dunia di alam bawah. Heaven Master Yun yang mencoba membuat tebakan berdasarkan pengalamannya, dan itu membuat orang lain mengangguk. Itu terdengar masuk akal. Lagi pula, tidak diketahui berapa banyak orang bijak brilian yang mencoba memperbaiki teknik tujuh yang tertinggi di akademi, tetapi mereka semua gagal. Jika Long Chen mampu melakukannya, itu hanya akan menjadi cerita fantasi. Sama seperti semua orang menebak, debu di sekitar Long Chen mengendap. Area 300 meter di sekelilingnya masih belum tersentuh, jadi dia berdiri di sebuah pulau melingkar di tengah parit raksasa. Serangan Chu Kuang telah merusak tanah, dan hanya area di bawah kaki Long Chen yang tidak terluka. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Saat debu mengendap, angin dingin juga perlahan memudar. Akibatnya, jubah dan rambut hitam Long Chen berhenti berkibar, dan dunia kembali tenang. Chu Kuang memandang Long Chen dengan niat membunuh yang meluap. Long Chen memandang Chu Kuang juga. Dia perlahan tersenyum. Ini yang disebut kekuatanmu. Anda masih berpikir untuk menahan sekarang. Saya tidak bisa membayangkan betapa bodohnya Anda. Tampaknya lawan Anda yang biasa terlalu lemah, menyebabkan Anda terbiasa bertindak seperti babi untuk memakan harimau. Baiklah, karena kamu ingin menjadi babi, aku akan menjadi tukang daging hari ini. Saat Long Chen bergerak, cincin surgawinya bergetar. Dunia tiba-tiba meredup, seolah-olah semua energinya langsung tersedot. Pada saat ini, pulau di sekitar Long Chen runtuh, dan dia menghilang, menyerang Chu Kuang seperti sambaran petir. Tombak Pertempuran Jiwa Petir Liar Lapisan petir menyelimuti tombak Long Chen saat menembus ke arah Chu Kuang. Bab 2916 Keyakinan Chu Huai Ren Di dalam cincin surgawi warna-warni di belakang Long Chen, cincin surgawi sejatinya berputar. Dari enam warna, setengahnya searah jarum jam, dan setengahnya lagi berlawanan arah jarum jam. Kekuatan di dalam langit dan bumi diserap ke dalam tubuh Long Chen. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menggunakan cincin surgawi dengan kekuatan penuh di dunia abadi, dan dia menemukan bahwa lebih mudah menggunakannya di sini daripada di dunia fana. Persepsinya kemudian menyebar saat cincin surgawinya berputar. Dia bahkan melihat melampaui formasi dan semua orang dialun-alun. Mungkinkah seni tubuh Hegemon Bintang 9 sebenarnya adalah teknik kultivasi dari dunia abadi? Hanya di dunia abadi yang dapat melepaskan kekuatan terbesarnya. Sebuah pikiran melintas di benak Long Chen, tetapi tombaknya sudah menusuk ke arah Chu Kuang. Idiot, apakah kamu pikir kamu layak untukku menggunakan kekuatan penuhku? Chu Kuang dikejutkan oleh kekuatan cincin surgawi Long Chen, tetapi dia juga marah dengan kata-katanya. Oleh karena itu, cahaya pedangnya berlipat ganda, dan dia menebasnya ke Long Chen. Ledakan Kedua senjata itu saling bertabrakan dan melepaskan ledakan cahaya surgawi. Krune yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara. Pada saat yang sama, tanah di bawah kaki mereka runtuh, dan retakan menyebar bermil-mil. Senjata mereka terus berbenturan, dan mereka berdua saling melotot. Saat kekuatan mereka meningkat, retakan terus menyebar. Surga, apakah mereka benar-benar manusia? Tingkat kekuatan apa itu? Apakah mereka benar-benar sama dengan kita? Apakah mereka berada di alam transcendensi vana? Kenapa aku merasa aku bahkan tidak bisa mendekat sebelum dihancurkan? Apakah Long Chen tahu bahwa ini akan terjadi? Apakah itu sebabnya dia mendorong Chu Kuang menjauh dari altar? Orang-orang semakin terkejut. Keduanya sama-sama monster. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Mereka sangat kuat. Tapi bagaimana Long Chen begitu kuat? Seru Luoning. Chu Kuang dibantu oleh baju besi dan senjatanya, tetapi Long Chen tidak memilikinya. Bahkan senjatanya adalah sesuatu yang baru saja dia peroleh dari orang lain. Dia mengandalkan sepenuhnya pada kekuatannya sendiri untuk bertarung, yang merupakan hal yang paling mengejutkan. Tanah di bawah kaki mereka terus bergemuruh. Akhirnya, itu mulai tenggelam, dan sebuah lubang raksasa dengan cepat muncul di sekitar mereka. Long Chen, saya akui bahwa Anda benar-benar memiliki kekuatan. Tapi kamu tidak bisa mengalahkanku. Kekuatanku bukanlah sesuatu yang bisa kau bayangkan, kata Chu Kuang. Kekuatan pedangnya terus meningkat perlahan. Namun, tidak peduli berapa banyak kenaikannya, dia tidak dapat mengguncang Long Chen. Long Chen menatapnya dengan serius. Pertama kali aku melihatmu, aku sangat tidak menyukaimu dan ingin menamparmu. Pada awalnya, saya pikir itu karena Anda adalah seseorang yang tidak berdaya yang bertindak arogan atau seseorang yang sangat jelek tetapi masih berjingkrak-jingkrak. Tapi kemudian, saya merasa bahwa ini adalah alasan yang salah. Kemudian saya curiga itu karena hubungan antara keluarga Chu dan keluarga Luo. Namun, itu juga tampak meleset. Hari ini, saat melawanmu, aku menemukan bahwa aku semakin membencimu. Aku punya firasat bahwa jawabannya akan segera terungkap. Kamu akan membayar harga yang menyakitkan untuk ketidaktahuanmu. Chu Kuang mencibir. Krune pedangnya tiba-tiba menyala dengan cahaya, dan kekuatannya langsung naik hampir 30%. Akibatnya, tombak Long Chen didorong ke belakang, dan pedang itu mendekati leher Long Chen. Meski begitu, Long Chen tidak mengungkapkan sedikitpun keheranan dalam ekspresinya. Saat tombaknya didorong ke belakang, tangan kirinya tertutup sisik naga putih dan menamparkan wajah Chu Kuang yang mencibir. Ledakan. Karena Chu Kuang tidak menyangka Long Chen tiba-tiba meluncurkan serangan dengan tangan kirinya, tubuhnya hancur di tanah sampai dia tertanam di gunung. Akibatnya, gunung besar ini bergetar, tertutup retakan, dan kemudian runtuh. Semua penonton tercengang. Monster macam apa Long Chen itu? Menurut alasannya, saat melawan Chu Kuang yang menggunakan kekuatan penuhnya, dia seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk menyerang dengan tangannya yang lain. Tapi dia tetap melakukannya. Satu-satunya cara ini mungkin adalah jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghentikan pedang Chu Kuang. Bahkan semua itu bukan kekuatan penuhnya. Maka Long Chen jelas bukan manusia. Dia adalah iblis. Awalnya, banyak orang marah dengan kecurangan mencolok Chu Kuang dan kata-kata hakim keluarga Chu. Mereka juga merasakan simpati untuk pihak yang lebih lemah, jadi mereka bersorak agar Long Chen menang. Tetapi setelah melihat kekuatan ini, mereka tercengang. Siapa sebenarnya pihak yang lebih lemah? Siapa yang bertingkah seperti babi untuk memakan harimau? Hanya dengan siapa mereka seharusnya bersimpati? Aura ini. Sepertinya itu adalah energi ras naga. Seperti yang diharapkan, itu bukan kekuatan manusia. Mata kepala hakim berkedip dengan cahaya saat dia melihat Long Chen. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang melihat sisik naga yang muncul di telapak tangan Long Chen. Dia sebelumnya menilai bahwa kekuatan Long Chen bukanlah kekuatan manusia. Namun, dia belum bisa mengatakan kekuatan macam apa itu. Tapi tamparan ini mengungkapkan sisik dan aura naga Long Chen, memungkinkan hakim kepala untuk menebak. Saat ini, para murid menatap parit raksasa serta gunung yang rusak. Mereka diam. Bahkan ekspresi hakim lainnya berubah, tetapi Chu Huai Ren tetap tenang. Dia dengan percaya diri berkata, tidak apa-apa. Tuan muda memiliki banyak kartu truf. Dia masih mengevaluasi Long Chen untuk melihat berapa banyak dari mereka yang harus dia gunakan. Bagaimanapun, persaingan untuk posisi kepala keluargalah yang benar-benar penting. Mengekspos terlalu banyak di sini tidak ada artinya. Di Akademi Cakrawala Tinggi, tidak ada seorang pun di Akademi Luar yang cocok untuknya. Petik 2 Chu Huai Ren kemudian menatap hakim kepala, dan dia melihat bahwa hakim kepala juga menatapnya. Keduanya tersenyum, tetapi senyum setiap orang mengandung implikasi yang berbeda. Ledakan. Gunung yang runtuh itu meledak. Dan dari dalam debu yang berputar-putar dan puing-puing yang berterbangan, Chu Kuang berjalan keluar. Ketika mereka semua melihat Chu Kuang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah menerima serangan yang begitu kuat, orang lain akan mati seratus kali. Tapi Chu Kuang masih baik-baik saja. Long Chen, kamu benar-benar membuatku kesal. Rasakan amarahku. Rambut Chu Kuang agak berantakan karena berjalan keluar dari puing-puing, tapi tatapannya mengandung cahaya yang menakutkan, serta niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Setelah itu, empat bola cahaya muncul di belakang punggungnya. Ketika cahaya itu muncul, Luobing dan Luoning keduanya menjadi pucat. Mereka melesat dari tempat duduk mereka. Mustahil. Bab 2917 Empat Tubuh Emas Binatang Surgawi Empat Tubuh Emas Binatang Surgawi Kali ini, bahkan ketua hakim pun tergerak. Dia merasa tidak percaya ketika dia melihat keempat bola cahaya di belakang Chu Kuang. Saat empat bola cahaya muncul, tanda emas menyala di sekitar tubuh Chu Kuang. Seolah-olah tubuhnya terbuat dari emas, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Terlebih lagi, ketika dia memanggil empat tubuh emas binatang Surgawi, kekuatannya meletus seperti gunung berapi. Auranya mengguncang langit. Akibatnya, para ahli di seluruh alun-alun semua tercengang. Bagaimana bisa Chu Kuang menyembunyikan kekuatan aslinya begitu dalam? Ini sudah berakhir. Bukankah tubuh emas empat binatang Surgawi adalah teknik yang hanya bisa diaktifkan oleh ahli empat puncak keluarga Chu? Sekarang Chu Kuang telah mengaktifkannya, tidak ada harapan untuk Longchen. Luoning merasa putus asa. Tubuh emas empat binatang Surgawi adalah sesuatu yang menyebabkan sakit kepala tak berujung bagi keluarga Luo dalam pertempuran mereka melawan keluarga Chu. Setelah keluarga Chu dikalahkan pertama kali, mereka kembali dengan teknik yang sempurna. Dengan dukungan darah leluhur mereka, mereka menyalakan ki darah mereka, memungkinkan kekuatan mereka melambung ke tingkat yang tak terbayangkan. Ini adalah teknik yang memungkinkan keluarga Chu untuk membuat dasar yang kuat untuk diri mereka sendiri lagi. Namun, itu memiliki persyaratan yang keras. Biasanya, hanya seorang ahli empat puncak yang hampir tidak bisa memenuhi persyaratan itu dan mengolah teknik ini. Tapi sekarang Chu Kuang telah melakukannya di alam Transcendensi Fana. Melihat cahaya kemasan di sekitar tubuh Chu Kuang dan blutkinya yang mengamuk yang menyebabkan udara bergidik, Luo Bing dan Luo Ning merasa seperti mereka telah jatuh ke dalam mimpi buruk. Chu Huai Ren tersenyum saat melihat teknik ini. Jelas, dia adalah orang yang paling jelas tentang kekuatan sejati Chu Kuang. Karena inilah dia sangat percaya diri. Terlebih lagi, melihat ekspresi terkejut hakim kepala, dia sangat puas. Sama seperti tatapan semua orang terfokus pada Chu Kuang, ada seorang penatua di luar alun-alun perlahan menyapu dedaunan di tanah dengan sapu. Penatua menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, takdir menyatukan musuh. Tanpa melihat ke alun-alun, dia terus menyapu, seolah tidak peduli dengan apapun yang terjadi di dunia luar. Long Chen juga tercengang dengan lampu-lampu itu. Aura ini, sepertinya sedikit mirip dengan seni tubuh Hegemon Bintang Sembilan, tapi itu sangat menjijikkan. Perasaan ini, sepertinya, secercah niat membunuh yang berbeda bersinar di mata Long Chen. Dia sepertinya telah menemukan alasan mengapa dia secara naluriah membenci Chu Kuang. Long Chen, Chu Kuang melolong, dan cahaya kemasan di tubuhnya meletus. Pada saat yang sama, tanah di bawahnya terbelah, dan puing-puing di belakangnya meledak. Bahkan sebelum menyerang, auranya bisa menghancurkan gunung. Hanya level berapa yang telah dicapai kekuatan Chu Kuang. Chu Kuang saat ini dikelilingi oleh angin astral yang mengamuk. Seolah-olah kekuatannya bisa melahap surga. Rune emas mengalir seperti gelombang di sekelilingnya, membentuk lautan emas. Segala sesuatu di dalam laut emas ini terpengaruh. Bahkan bumi mulai runtuh dan tenggelam. Namun, domen emas ini berhenti beberapa puluh mil dari altar, yang menunjukkan bahwa jangkauannya terbatas. Mu Qingyun menatap kaget. Dia tidak pernah bermimpi bahwa kekuatan Chu Kuang akan melampaui harapan semua orang begitu banyak. Oleh karena itu, hatinya tenggelam, merasa khawatir untuk Long Chen. Jangan khawatir. Tinggalkan hal-hal di sini untuk saya. Anda hanya perlu mendapatkan bendera. Petik 2. Saat dia penuh dengan kekhawatiran dan mencari sosok Long Chen di dalam lautan emas, suara Long Chen terdengar di benaknya. Mu Qingyun terkejut. Long Chen sebenarnya bisa memberinya transmisi spiritual dari begitu jauh. Selanjutnya, dia masih mampu mengawasi pihak mereka. Karena ini masalahnya, kepercayaan dirinya meningkat, dan dia merasa ada semacam energi yang dituangkan ke dalam dirinya. Setelah itu, dia dengan gila menyerang penghalang. Karena Long Chen telah meninggalkan bendera padanya, maka bahkan jika dia harus mati, dia akan menyelesaikan misi ini. Long Chen, hadapi kematianmu. Chu Kuang tiba-tiba menginjak tanah, menyebabkan lubang besar runtuh. Dia menembak ke arah Long Chen. Karena seberapa cepat dia, dia meninggalkan banyak bayangan di belakangnya. Pada saat orang bereaksi, dia sudah berada di depan Long Chen. Menghadapi serangan yang ganas ini, tubuh Long Chen berkedip. Dia mengelak dengan sempit, membiarkan pedang itu menyerang tanah dan membuat parit besar lainnya. Tepat pada saat itu, dia menamparkan wajah Chu Kuang lagi. Namun, cahaya kemasan meledak, dan Long Chen ditiup kembali pada saat yang sama dengan Chu Kuang. Setelah itu, keduanya menjadi stabil 300 meter dari satu sama lain. Long Chen mengulurkan tangannya. Kulitmu benar-benar tebal. Aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Baru saja, meskipun tamparannya mendarat, telapak tangannya menjadi mati rasa. Rasanya seperti ditusuk jarum. Jelas, tubuh emas empat binatang surgawi ini tidak hanya memperkuat tubuh fisik Chu Kuang, tetapi juga meningkatkan kekuatan baju sirahnya. Chu Kuang sangat marah. Meskipun dia tidak terluka, dia telah ditampar wajahnya sekali lagi. Penghinaan ini terasa lebih tak tertahankan daripada dibunuh untuknya. Mati. Karena marah, Chu Kuang menyerang Long Chen sekali lagi, dan rune berwarna darah muncul di matanya. Ketika ini terjadi, tubuh Long Chen menegang. Dia sebenarnya dikurung oleh beberapa energi misterius. Chu Kuang menyadari pengalaman tempur Long Chen yang luas setelah menderita di tangan yang terakhir beberapa kali. Jika dia tidak menggunakan seni penguncian garis keturunan ini, dia tidak akan bisa menyerang Long Chen. Namun, menggunakan teknik ini meningkatkan laju pembakaran kekuatan garis keturunannya. Coba dan hindari ini. Raung Chu Kuang, pedangnya menebas di udara dengan suara menggelegar. Ledakan. Di kunci, Long Chen tidak bisa mengelak, jadi dia menghancurkan tombaknya ke arah Chu Kuang. Akibatnya, ketika tombaknya bertemu dengan pedang, ledakan raksasa mengguncang tanah. Tombak Long Chen meledak. Adapun Long Chen, dia menembak balik dan menabrak tebing curam, menciptakan lubang berbentuk manusia baru di dalamnya. Retakan kemudian menyebar di sekitar lubang ini, menutupi seluruh gunung batu. Long Chen. Luo Bing dan Luo Ning menutup mulut mereka, penuh dengan kekhawatiran. Senjata Long Chen bukanlah tombak surgawi, jadi tidak bisa memblokir pedang Chu Kuang. Semua orang terdiam, menatap Long Chen yang tidak bergerak. Tidak mungkin, dia meninggal, serangan yang mengerikan. Jika itu orang lain, mereka akan mati beberapa kali. Namun, tiba-tiba, Long Chen mulai bergerak, dan retakan di tebing menyebar. Saat Long Chen melompat keluar, seluruh gunung runtuh. Dia tidak mati, melihatnya berjalan keluar dari tebing, Luo Bing dan Luo Ning bersorak. Bab 2918 Pertempuran Sengit Antara Harimau dan Naga Betapa berbahayanya. Long Chen menyapu puing-puing darinya dan kemudian memeriksa pakaiannya. Tidak melihat kerusakan baru, dia menghela nafas lega. Melihat Long Chen sangat peduli dengan pakaian itu, semua orang tahu bahwa dia tidak terluka. Mereka malah menganggapnya lucu. Di sisi lain, ekspresi Chu Huai Ren berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Baru saja, Chu Kuang tidak menahan diri dengan serangan itu. Dan hasilnya adalah senjata Long Chen dihancurkan, tetapi dia sendiri baik-baik saja. Serangan Chu Kuang bahkan tidak merusaki pelindung Long Chen. Kalau tidak, pakaiannya akan hancur berantakan. Karena itu, kepercayaan diri Chu Huai Ren mulai memudar, dan perasaan buruk muncul dari lubuk hatinya. Perasaan ini terus tumbuh semakin kuat. Long Chen menepuk debu dari pakaiannya dan kemudian tanpa tergesa-gesa menatap Chu Kuang. Sepertinya demi pakaianku, aku juga tidak bisa lagi bersikap rendah hati. Saya harus memperingatkan Anda, saya akan mulai menggunakan kekuatan saya yang sebenarnya sekarang. Anda mungkin kalah hanya dalam beberapa gerakan, jadi jika Anda memiliki kartu truf, Anda harus menggunakannya sekarang. Kalau tidak, jangan menangis pada Raja Yama ketika Anda dibantai sedikit dan mengatakan bahwa saya tidak memberi Anda kesempatan. Petik 2. Keributan meledak di antara para penonton. Situasi seperti apa ini? Long Chen juga menahan diri. Bahkan pada titik ini, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Apakah mereka benar-benar manusia? Omong kosong apa, Anda masih mengucapkan kata-kata besar dengan kematian di tangan. Aku akan membunuhmu sekarang di depan semua orang. Chu Kuang menembak Long Chen sekali lagi, tidak menggunakan gerakan mencolok. Dia hanya mengunci Long Chen dengan kekuatan garis keturunannya. Setelah itu, pedangnya jatuh, menyebabkan riak muncul di udara. Hati Luo Bing dan Luo Ning mengepal. Long Chen bahkan tidak memiliki senjata, jadi bagaimana dia bisa memblokir ini? Mereka berharap Long Chen bisa tiba-tiba mengeluarkan senjata surgawi. Mungkin saat itu, dia akan memiliki kesempatan. Tapi mereka belum pernah melihat Long Chen menggunakan senjata yang luar biasa. Selanjutnya, dia saat ini sedang menyingsingkan lengan bajunya. Apa yang dia lakukan? Setelah dia menyingsingkan lengan bajunya, dia membungkukan tubuhnya sedikit seperti macan tutul bersiap untuk menerkam. Tatapannya langsung menjadi setajam pedang. Dia kemudian membentuk segel tangan dan berteriak, langit dan bumi, tanah dan langit, kubah biru cakrawala, panggil bintang-bintang. Beberapa sungai berbintang tiba-tiba muncul di dalam cincin surgawi Long Chen, membentuk diagram bintang. Ketika diagram bintang itu muncul, pilar cahaya meletus ke langit dengan Long Chen di tengahnya. Setelah itu, kekuatan dari atas langit berbintang terwujud. Pilar cahaya ini menembus formasi di sekitar medan perang. Semua orang dengan jelas melihatnya menembus tinggi di atas sembilan langit. Setelah itu, kekuatan mengerikan turun dari atas langit, langsung menuju Long Chen. Bintang-bintang di diagram bintangnya awalnya redup, tetapi ketika kekuatan ini turun, bintang-bintang itu langsung menyala dengan cahaya. Pilar cahaya kemudian meledak, berubah menjadi rune. Itu seperti sebuah bintang yang meledak, dan menerangi seluruh dunia seperti jutaan kunang-kunang. Itu ilusi dan nyata. Ini adalah teknik terlarang, Stary River of the Sky Art. Beberapa ahli berteriak, mengenali teknik ini. Mungkin anak-anak muda tidak mengetahuinya, tetapi di antara generasi senior, hampir semua orang mengenalinya. Itu karena Stary River of the Sky Art pernah memikat para jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya untuk mengolahnya, dan itu mengakibatkan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Setelah sensasi itu, Akademi mengklasifikasikannya sebagai seni terlarang. Tanpa persetujuan tegas dari seseorang setingkat pimpinan lembaga, dilarang bagi siapapun untuk membacanya. Teknik ini terlalu aneh dan mendominasi. Itu terkenal karena tidak menyenangkan, itulah sebabnya para ahli senior mengenalinya. Justru karena mereka mengenalinya sehingga mereka sangat terkejut. Hanya tujuh teknik yang tertinggi yang Long Chen ungkapkan sebelumnya sudah cukup mengejutkan. Sekarang dia juga telah mengeluarkan Stary River of the Sky Art, menggabungkan manifestasi dari dua teknik kultivasi yang berbeda menjadi satu. Semua orang terkejut. Dia secara paksa menggabungkan dua teknik kultivasi yang sama sekali berbeda menjadi satu. Bagaimana mungkin? Para ahli yang menonton merasa seperti mereka sudah gila. Ini tidak masuk akal. Hal seperti itu benar-benar melanggar hukum besi kultivasi. Pada saat ini, cincin surgawi di belakang Long Chen berputar dan bintang itu berkelap-kelip. Saat energi astral mengalir melalui tubuhnya, dia bisa merasakan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di atas langit, seolah-olah mereka sedang mengawasinya. Meskipun dia tidak lagi berani menyentuh kekuatan mereka setelah kejadian itu, dia masih merasakan hubungan fana dengan mereka. Itu adalah perasaan yang aneh. Pakar misterius itu mengatakan bahwa jika dia ingin menggunakan kekuatan mereka, dia harus menyingkat bintang ketujuh terlebih dahulu. Kalau tidak, itu tidak akan berbeda dengan bunuh diri. Terakhir kali, dia gagal mengumpulkan energi astral itu dan hampir mati. Tapi kegagalan itu masih memberinya pengalaman. Dia sekarang bisa merasakan posisi setiap bintang di langit, dan dia merasa seolah-olah setiap bintang di tubuhnya berhubungan dengan salah satu bintang itu. Itu adalah perasaan yang mendalam. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan energi astralnya di dunia abadi. Oleh karena itu, dia tenggelam dalam perasaan itu, hampir lupa bahwa dia berada di tengah pertempuran. Tepat pada saat itu, pedang cukuang jatuh ke arahnya. Dan bahkan tanpa memikirkannya, Longchen meninjunya dengan kepalan tangan yang tertutup sisik. Ledakan. Akibatnya, ledakan kuat mengguncang medan perang, dan gelombang rune meledak ke segala arah. Seolah-olah matahari telah meledak dari pukulannya. Cukuang meretas darah dan jatuh. Apa? Chu Huayren melompat dari kursinya, tertegun. Apakah dia baru saja menerima serangan dari item spirit dengan tangan kosong? Semua orang terkejut. Hanya dengan tubuh daging dan darah, Longchen bisa menghadapi item spirit. Selanjutnya, itu adalah item spirit dengan warisan garis keturunan. Apakah dia binatang iblis dalam bentuk manusia? Cukuang menabrak beberapa gunung, menyebabkan mereka runtuh. Itu adalah pemandangan yang memusingkan. Di dunia abadi, menggunakan seni tubuh hegemon bintang sembilan jauh lebih mudah. Hanya di dunia abadi yang dapat mengeluarkan potensi terbesarnya. Longchen merasakan energi astral melonjak ke seluruh tubuhnya, dan kekuatan itu membuatnya merasa seperti penguasa dunia, seperti penguasa yang tak tertandingi. Dia belum pernah mengalami perasaan ini. Seolah-olah semua orang lain harus tunduk padanya. Dengan hanya tiga langkah, Longchen muncul di depan Cukuang lagi dan dia melepaskan langkah kakinya. Sangat cepat. Teriakan kaget terdengar, Longchen praktis berteleportasi. Dia sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa melacaknya. Cukuang baru saja keluar dari tanah ketika kaki Longchen mendarat. Akibatnya, ledakan besar lainnya menyebabkan lubang raksasa muncul di tanah. Medan perang yang sulit ini seperti pasta di depan Longchen. Dengan satu serangan, medan berubah. Debu dan pasir berterbangan. Cukuang berhasil memblokir kaki Longchen dengan pedangnya. Tapi saat Longchen menekan, Cukuang tenggelam semakin dalam. Dia tidak bisa menjatuhkan Longchen. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh menimpanya, dan apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa melepaskan Longchen. Dia merasa seperti akan dihancurkan. Mati. Cukuang tiba-tiba meraung dan empat bola cahaya di belakangnya berputar. Kekuatan Jalan Dewa Meletus. Bab 2.919 Kekuatan Jalan Dewa. Ledakan. Empat bola cahaya di belakang Cukuang berkobar dengan cahaya kemasan. Pada saat ini, bumi bergetar. Bahkan orang-orang di luar formasi merasa seperti bumi bergetar. Cahaya kemasan kemudian meledak di sekitar Cukuang, memancar ke segala arah. Energi Dewa yang menakutkan terpancar darinya, dan itu menciptakan angin astral yang kuat yang membuat lubang tempat mereka berada bahkan lebih besar. Energi Dewa. Apakah Cukuang meninggalkan doktrin daunnya di alam bawah dan mulai mengumpulkan energi keyakinan? Petik 2. Dia belum menyalakan api surgawinya. Bagaimana dia bisa mengumpulkan energi iman? Petik 2. Itu belum tentu mustahil. Beberapa keluarga kuno memiliki seni rahasia yang dapat menanamkan benih surgawi di beberapa tubuh kecamba abadi. Selama doktrin daun dunia bawah ditanamkan ke dalam tanda spiritual Cukuang, maka orang-orang itu tidak akan tahu bahwa ketika mereka menyembah patung dewa, energi iman akan pergi ke Cukuang. Pertanyaannya adalah apakah kekuatan spiritual Cukuang dapat menahan dampak dari kekuatan itu atau tidak? Untuk sesaat, orang-orang hanya bisa bertanya-tanya dengan takjub betapa banyak usaha yang telah dilakukan keluarga Cu untuk membesarkan Cukuang. Mereka bahkan telah mempersiapkan jalannya untuk energi iman sedini mungkin. Di akademi, alasan utama perpecahan Institut Dewa dan Institut Abadi adalah karena murid Institut Abadi memandang rendah metode kultivasi semacam ini. Patung-patung surgawi yang disembak oleh orang lain akan menciptakan energi iman. Itu kemudian dapat digunakan untuk berkultivasi atau untuk pertempuran. Semakin banyak pengikut, semakin besar energi iman. Beberapa pembudidaya dewa akan menggunakan energi iman mereka untuk membantu orang percaya mereka berjalan di jalur kultivasi yang tepat. Namun, orang seperti itu jarang yang terjadi, mayoritas dari mereka seperti lintah penghisap darah. Mereka menyerap energi iman itu hanya untuk mereka gunakan sendiri dan menanamkan keyakinan ekstrim kepada orang percaya mereka, memerintahkan mereka untuk menambah jumlah orang percaya tidak peduli apapun untuk memaksimalkan jumlah energi iman yang bisa mereka serap. Misalnya, di antara banyak warisan dewa yang telah dihubungi Longchen, ada yang seperti Dewa Kekayaan dan Dewa Anggur yang arahan utamanya bukanlah untuk menyebarkan kepercayaan mereka sendiri, tetapi untuk membimbing orang ke jalur kultivasi yang benar. Namun, mayoritas seperti Dewa Rusak, Dewa Pembunuh, Dewa Brahma, Malam Jatuh, dan sejenisnya. Mereka hanya ingin menyebar dan menuntut orang percaya mereka, mengambil energi iman mereka, pada dasarnya memperlakukan mereka sebagai orang bodoh. Adapun pembudidaya abadi, mereka berusaha memahami Tao Surgawi. Menggunakan langit sebagai cermin dan Tao sebagai dasarnya, mereka mengukur langit dan bumi, mencari misteri Tao di dunia. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk meningkatkan basis kultivasi mereka, tidak seperti Dewa. Jadi, bagi para pembudidaya abadi, pembudidaya Dewa adalah penipu yang hina. Satu mengandalkan upaya mereka sendiri, sementara yang lain mengandalkan menipu orang lain. Ini secara alami mengakibatkan pembudidaya abadi memandang rendah pembudidaya Dewa. Untuk pembudidaya Dewa untuk mendapatkan energi iman yang lebih besar, mereka membutuhkan latar belakang yang lebih besar untuk mengukir wilayah mereka sendiri. Mereka akan melewati kekuatan mereka melalui dinding kenaikan untuk membekaskan tanda mereka pada patung-patung surgawi dari dunia yang lebih rendah. Kedengarannya sederhana, tetapi hal seperti itu sebenarnya menghabiskan banyak sumber daya. Terus terang, pembudidaya Dewa adalah orang-orang dengan uang. Tanpa uang, mereka tidak punya pilihan selain memilih jalur kultivasi abadi. Sementara pembudidaya abadi memandang rendah pembudidaya Dewa, pembudidaya Dewa juga memandang rendah pembudidaya abadi, mengejek mereka karena miskin. Dengan demikian, jarang ada faksi yang memiliki hubungan persahabatan antara pembudidaya abadi dan pembudidaya Dewa. Tentu saja, ada orang yang berjalan di kedua jalur kultivasi. Ini membutuhkan uang dan keterampilan pemahaman. Mereka tidak hanya perlu melatih kemampuan surgawi dan seni rahasia, tetapi mereka juga diharuskan menggunakan seni abadi untuk memahami ta'o surgawi. Seseorang tidak memiliki cukup waktu dan energi untuk berlatih di kedua jalur, sehingga kebanyakan orang yang memulai di jalur ini menyerah dan memilih hanya satu untuk melanjutkan. Pelatihan di kedua jalur secara alami membuat seseorang lebih kuat, tetapi dengan tingkat perkembangan yang begitu lambat, siapa yang akan memberi Anda waktu untuk tumbuh di dunia yang penuh dengan perselisihan dan bahaya ini? Orang-orang seperti itu diambil saat mereka masih lemah. Jadi, aturan kultivasi pertama adalah memilih satu jalur untuk menjamin bahwa Anda tidak akan dihancurkan oleh orang lain. Meskipun mungkin untuk berlatih sebagai dewa dan abadi, hanya beberapa orang yang memilih opsi itu. Murid-murid institut abadi merasa cemohan terhadap Cukuang ketika mereka melihat bahwa dia sudah mengumpulkan energi iman, tetapi mereka juga iri. Dapat dikatakan bahwa Cukuang diciptakan dari uang. Pada saat ini, energi surgawi meledak dari Cukuang, memaksa Longchen kembali. Tubuh mereka muncul kembali. Cukuang dikelilingi oleh api surgawi, tampaknya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Melihat ini, Luoning mengepalkan tinju dan giginya. Jalan Cukuang telah lama di asfal untuknya. Semua orang tertipu. Dia telah menyembunyikan dirinya terlalu dalam. Melalui pertempuran ini, Luoning mengerti apa itu perencana sejati. Sebelum pertempuran di Gualafa, mereka semua percaya bahwa kekuatan Cukuang hanya sedikit lebih besar dari mereka. Setelah pertempuran itu, baik Luoning dan Luobing mengetahui bahwa perbedaannya sebenarnya jauh lebih besar. Tapi kemudian pil obat Longchen telah membiarkan garis keturunan mereka mengalami kebangkitan spiritual, menyebabkan mereka tumbuh jauh lebih kuat. Dengan kepercayaan diri mereka yang meningkat, mereka berpikir bahwa mereka setidaknya bisa melawannya secara merata. Namun, Longchen sekarang memaksa satu demi satu kartu truf keluar dari Cukuang. Setiap kartu truf itu mengejutkan, dan bahkan energi iman ini digunakan. Baru sekarang kedua saudari itu menyadari betapa bodohnya mereka selama ini. Tidak semua orang tertipu, Longchen bisa melihat menembusnya. Apakah itu dalam hal kekuatan, visi, metode, atau rencana, tidak ada cara bagi kita untuk membandingkannya dengan dia, desah Luobing. Ketika pertempuran pertama kali dimulai, dia khawatir tentang Longchen. Tetapi saat pertempuran berlangsung, dia melihat bahwa ekspresinya tetap tenang seperti biasanya. Itu adalah ekspresi kemenangan yang sudah ada dalam genggaman. Bahkan sekarang setelah Cukuang menunjukkan kartu truf yang lebih mengejutkan, dia tidak lagi merasa sok seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia lebih mengagumi Longchen. Orang yang bahkan lebih muda darinya ini hanya bisa disebut monster. Kakak, kamu harus mempertimbangkan untuk menikahinya dengan keluarga Luo, bisik Luo Ning ke telinga Luobing. Luobing langsung tersipu dan memelototinya sebelum melanjutkan menonton pertempuran. Aura Cukuang terus memaksa Longchen semakin jauh ke belakang. Dia kemudian tersenyum sinis. Longchen, saya memiliki 191 dunia fana dengan doktrin Dao saya di dalamnya. Saya memiliki 5763 patung surgawi, serta pengikut yang tak terhitung jumlahnya. Energi iman mereka adalah sumber kekuatan saya, membuat kekuatan saya tidak ada habisnya. Apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku? Pada saat itu, dia tampaknya telah menjadi dewa surgawi, keberadaan yang tak tertandingi. Apakah semua pembohong begitu bangga pada diri mereka sendiri? Akankah mereka secara terbuka memamerkan kemampuan mereka untuk menipu orang lain? Apa yang akan saya gunakan untuk melawan Anda? Apa lelucon? Kekuatan eksternal adalah eksternal. Apa yang bisa dibanggakan? Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa hanya kekuatan yang menjadi milik Anda yang merupakan kekuatan Anda yang sebenarnya. Saat Longchen membentuk segel tangan, 108 ribu bintang di diagram bintangnya menyala dengan cahaya. Kekuatan mereka mengalir ke dalam dirinya. Tubuh Cukuang, yang perlahan naik, tiba-tiba terhempas kembali ke bumi. Ledakan. Dengan satu kep kakinya ini, Longchen meninggalkan lubang tanpa dasar di tanah. Bab 2920 sosok yang menakutkan. Bintang-bintang di belakang punggung Longchen bersinar terang. Seolah-olah seluruh kosmos ada di punggungnya. Bintang-bintang berputar dengan kekuatan tertinggi. Di bagian bawah kosmos itu adalah Longchen dengan jubah hitamnya. Tatapannya seperti penguasa, begitu mengesankan sehingga orang lain tidak berani menatap langsung ke arahnya. Dengan dukungan diagram bintang, perasaan misterius di sekitarnya, dan cara dia menghancurkan Cukuang yang gigih di bawah kakinya, itu menyebabkan banyak gadis merasakan gelombang emosi. Steri River of the Sky Art itu adalah teknik terlarang. Siapa yang mengizinkannya berlatih di dalamnya? Raung Chu Huay Ren. Chu Huay Ren jelas mulai panik. Dia tidak lagi memiliki kepercayaan dirinya yang lama dan tenang dan semakin gelisah. Longchen seperti sumur tanpa dasar. Semua jenis kartu truf mengalir keluar darinya. Chu Huay Ren juga pernah mendengar tentang Steri River of the Sky Art, dan dia tahu tentang terornya. Karena dia tidak tahu bagaimana Longchen berhasil melatihnya, dalam kemarahannya, dia langsung menuntut siapa yang bertanggung jawab atas ini. Itu aku. Bagaimana dengan itu? Tiba-tiba, dari tempat duduk yang biasa-biasa saja, seorang lelaki tua berjubah abu-abu dan topi bambu angkat bicara. Kepala lembaga. Banyak orang berteriak kaget. Penatua itu adalah kepala institut abadi, dan dia juga berlari ke sini untuk menonton di beberapa titik. Tidak ada yang memperhatikannya sebelumnya. Untuk bahkan kepala institut secara pribadi datang untuk menonton beberapa kompetisi kecil antara murid akademi luar, itu praktis tidak terbayangkan. Chu Huay Ren tidak mengira dia akan muncul di sini. Meskipun dia adalah salah satu dari tiga kepala institut disiplin, dalam hal status, dia masih setingkat lebih rendah dari kepala institut abadi. Dia hanya bisa menebalkan kulitnya dan berkata, Long Chen adalah murid akademi luar. Dia tidak memenuhi syarat untuk melatih teknik terlarang. Tidakkah menurutmu memberinya teknik ini tidak adil? Kepala institut perlahan melepas topinya, memperlihatkan wajah kurus. Dia memiliki janggut putih dan alis putih. Kerutan di wajahnya sangat banyak dan dalam. Meskipun begitu, tatapannya sangat tajam, memberikan perasaan mendominasi dan keras kepala. Apakah kamu tidak memperluas wilayah otoritasmu? Apakah institut disiplin berencana memberitahu institut keabadian saya bagaimana membesarkan murid-murid kita? Aturan adalah aturan. Jika seorang murid ingin membaca teknik terlarang, maka kepala institut akan mengevaluasi apakah diperbolehkan atau tidak, berdasarkan keadaan individu. Akademi membesarkan murid-muridnya dengan penekanan pada mengajar setiap murid apa yang mereka butuhkan secara individu. Apakah Anda mengatakan bahwa saya perlu meminta izin Anda ketika saya mengajar murid-murid saya? Tanya kepala institut dengan dingin, tidak memberikan wajah apapun pada Chu Huayren. Mereka yang akrab dengan kepala institut tahu bahwa dia adalah orang yang sangat ketat dan lugas. Apalagi dia selalu serius dan jarang tampil di depan umum. Bahkan beberapa sesepuh yang telah berada di akademi selama beberapa dekade tidak tahu seperti apa tampangnya. Chu Huayren tidak bisa berkata-kata. Dia mungkin salah satu dari tiga kepala institut disiplin, tetapi itu membuatnya hanya memiliki sepertiga otoritas. Dia benar-benar tidak bertanggung jawab atas apakah Long Chen bisa mengolah sungai berbintang seni langit atau tidak. Bahkan jika kepala institut telah memberikan teknik ini kepada Long Chen karena alasan egois, dia tidak akan mengkritik Long Chen. Karena ini masalahnya, ekspresinya tenggelam, dan dia hanya bisa duduk kembali. Hakim kepala tidak bisa menahan senyum kecil muncul di wajahnya. Chu Huayren mulai panik dan menabrak ujung tombak. Kepala institut abadi terkenal karena temperamennya. Dia tidak akan memberikan wajah apapun kepada seseorang yang menuduhnya melakukan sesuatu. Apakah kamu mengerami telur di bawah sana? Jangan diam-diam mengumpulkan energi. Saya tahu Anda memiliki lebih banyak kartu truf. Gunakan semuanya. Aku tidak akan mengganggumu. Tepat pada saat ini, suara Long Chen terdengar di telinga semua orang, mengejutkan mereka. Mereka buru-buru menarik pandangan mereka dari ekspresi panik Chu Huayren dan melihat ke medan perang. Long Chen sebenarnya mengambang di udara. Dengan diagram bintang di belakangnya, riak muncul di sekelilingnya, membiarkannya tetap di udara. Dia saat ini sedang melihat ke bawah ke sebuah lubang besar di tanah, tangannya tergenggam di belakangnya. Setelah menunggu dan menunggu, dia akhirnya angkat bicara. Tiba-tiba, nyanyian bisa terdengar dari bawah. Setelah itu, aura mengerikan keluar dari lubang raksasa, dan sosok Chu Kuang terbang keluar dari tanah. Aura ini, pada saat ini, bahkan kepala Institut Immortal terkejut. Ketua juri berseru, dia menerima energi dewa. Chu Kuang sebenarnya memiliki dewa yang dia sembah. Energi iman bisa berjalan dua arah. Dari dunia yang lebih rendah, orang percaya dapat melewatkan energi ini melalui patung dewa dengan tanda dewa di dalamnya. Tapi bisa juga sebaliknya, seorang percaya bisa menerima jejak kekuatan dewa. Chu Kuang masih ditekan bahkan setelah menerima energi imannya, dan sekarang dia menerima energi dewa sebagai orang percaya. Aura ini adalah sesuatu yang membuat bahkan mereka yang setingkat hakim kepala merasa berdebar-debar. Meskipun kekuatan itu bukan apa-apa bagi mereka, aura yang terkandung di dalam kekuatan itulah yang membuat mereka gugup. Itu berarti siapapun yang dipercaya oleh Chu Kuang, itu adalah sosok yang sangat menakutkan. Pada saat ini, empat bola cahaya di belakang Chu Kuang membentuk ruang persegi, dan di dalamnya ada sosok ilusi. Aura menakutkan itu datang dari sosok ini. Apa itu? Kali ini, bahkan Luo Bing terkejut. Tubuh emas empat binatang surgawi milik Chu Kuang ini benar-benar berbeda dari apa yang dia ketahui. Keluarga Luo tidak memiliki catatan kemampuan surgawi semacam ini. Beberapa jenis energi surgawi berdenyut di dalam tubuh Chu Kuang, dan kekuatan dewa tertinggi ini membuat dunia bergetar. Aura Chu Kuang sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Longchen, berlutut dan hadapi kematianmu. Suara Chu Kuang bergema di udara. Itu seperti dekrit kekaisaran, yang membuat semua orang tunduk. Semua orang yang menonton tercengang. Bagaimana bisa Chu Kuang menjadi begitu menakutkan? Jangankan murid api surgawi, bahkan empat tetua puncak merasa ngeri. Aura ini membuat mereka ingin melarikan diri. Itu adalah penghormatan naluriah dari jiwa mereka. Tentu saja, apa yang mereka rasa hormat bukanlah Chu Kuang, tetapi aura yang datang dari sosok di belakangnya. Angka itu sangat kabur. Itu hanya bisa dilihat secara samar sebagai manusia, tetapi tidak ada detail lebih lanjut yang bisa dilihat. Meski begitu, itu masih benar-benar menakutkan. Namun, pupil Longchen menyusut, dan matanya langsung memerah. Nama sosok itu bergema di benaknya. Dewa Brahma.